Kampung Kelapa Tinggi di Desa Mata Air kecamatan Kupang Tengah seakan tak mengenal peradaban. Padahal jaraknya hanya sekitar 20 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi hidup di bawah garis kemiskinan tercermin dalam kesehatan masyarakatnya. Yang paling mengenaskan, 3-4 bayi meninggal setiap tahun akibat gizi buruk, wabah muntaber, atau penyakit lainnya. Tak heran, bila hampir setiap halaman rumah di kampung ini terdapat makam anak-anak. Perhatian dengan angka kematian bayi di tempat tinggalnya, Ita Yuliana Adu menjadi kader pos pelayanan terpadu sejak 4 tahun lalu. Jadi setiap musim penghujan itu saya sering trauma, trauma kalau-kalau ada yang tiba-tiba di musim pas hujan deras ada yang menangis, tangisi bayinya meninggal gitu. Jadi bagaimana ya, saya terpanggil saja dari hati untuk memberikan pengetahuan. Sebagai kader pos Yandu, awalnya Ita merasa rendah diri. Maklum pendidikannya tak tamat sekolah dasar. Tapi perempuan 48 tahun ini maju terus untuk mengubah pemahaman yang salah tentang cara merawat bayi. Biasanya orang tua itu tidak mau kasih asih yang mengandung kolostrum, yang mengandung kekebalan tubuh. Kini warga kampung Kelapa Tinggi sudah mengerti cara menjaga kesehatan anak. Setiap tanggal 16, pos Yandu selalu ramai dikunjungi ibu dan balita untuk menimbang berat badan, memeriksa kesehatan, serta imunisasi. Upah yang ia terima dari pelayanan kesehatan di lingkungannya hanya 20 ribu rupiah per bulan. Padahal Ita harus memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terus menerus. Peristiwa kelam pada tahun 1996 ikut memicu semangat ibu tiga anak ini. Karena ketidaktahuannya terhadap asih eksklusif dan makanan bergizi, Ita sendiri kehilangan salah seorang buah hatinya. Ita dan kader pos Yandu lainnya tak ingin lagi melihat gundukan tanah kecil yang mengugur jasad bocah-bocah di halaman rumah warga kampung. Mereka hanya ingin menyaksikan anak-anak kelapa tinggi bermain dengan ceria dan tumbuh dengan sehat. Sosok Ita sebagai kader pos Yandu kelapa tinggi tak membuatnya lupa kodratnya sebagai seorang ibu. Setelah mengurus ketiga anaknya pada pagi hari, kegiatan rutin menanti Ita. Posi Yandu kelapa tinggi di samping rumahnya sejak tiga tahun lalu sekaligus menjadi kelas bermain anak-anak. Laiknya masalah kesehatan, warga kelapa tinggi juga belum menyadari arti penting pendidikan. Bahkan ia mesti berkeliling kampung untuk menjemput murid-muridnya agar bisa belajar di sekolah. Bila tidak, anak kelapa tinggi biasanya harus membantu orang tuanya bekerja. Jadi saya jatuh bangun dengan pendidik karena kami tidak bergaji. Jadi saya harus mengatur mempertahankan sekolah ini dengan pekerjaan kebun, dengan pekerjaan sosial, dengan harus ngurus anak-anak, dengan harus ngurus anak-anak di tempat sini. Jadi memang itu tantangan ya, masalah waktu, masalah tenaga. Dalam keterbatasannya, Ita berusaha bekerja melayani masyarakat. Upayanya hari ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga kampung kelapa tinggi pada masa depan nanti.